Hai semua, selamat datang kembali di Movie Logi. Kali ini, aku akan menceritakan kembali sebuah film yang pernah viral pada masanya. Yaitu film tentang nelayan beruntung yang menemukan seorang wanita cantik di tengah lautan. Entah manusia atau makhluk mitologi, wanita ini tentunya membuat senelayan terpesona dan tergila-gila karena kecantikannya. Dan bagaimana cerita lengkapnya, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pria ini bernama Sirges, seorang nelayan yang berasal dari tepian laut Irlandia. Ketika dia sedang bekerja seperti biasanya, secara tidak terduga, saat dia mengangkat jaring ikannya, dia melihat ada seorang wanita di dalamnya. Dia langsung bergegas mengeluarkannya dan memberikannya nafas buatan. Saat wanita itu tersadar, dengan sangat sok dan sesak nafas, dia tidak menyangka kalau dirinya ternyata masih hidup. Saat Sirges sedang menelpon bantuan untuk membawanya ke rumah sakit, tapi dengan tegas wanita itu mengatakan kalau dia baik-baik saja dan tidak mau bertemu dengan siapapun. Kemudian Sirges menanyakan namanya, namun wanita itu mengatakan bahwa dia tidak mengingat namanya sama sekali. Walaupun Sirges heran, tapi Sirges mencoba mengikuti kemauannya. Dan dia membawa wanita itu ke rumah kosong peninggalan ibunya. Karena masih memiliki urusan, Sirges kemudian pergi meninggalkan wanita cantik itu di sana. Kemudian Sirges pergi mendatangi rumah mantan istrinya yang bernama Maura untuk menjemput anak perempuannya pergi berobat. Nama anaknya adalah Annie. Dia sedang menderita penyakit gagal ginjal dan dalam masa pengobatan. Annie rutin melakukan terapi cuci darah. Sambil menunggu proses penanganan Annie selesai, Sirges menceritakan sebuah dongeng untuk Annie, yaitu tentang seorang nelayan yang menemukan wanita cantik di dalam jaringnya. Setelah terapinya selesai, ada kabar gembira untuk Annie. Yaitu, Annie mendapatkan pinjaman kursi roda elektrik dari pihak rumah sakit. Tentunya Annie sangat senang dengan kursi roda barunya itu. Sirges kemudian mengantar anaknya kembali pulang ke rumah Maura. Di sana, dia bertemu dengan pacar Maura, yaitu Alex. Walaupun Maura dan Alex adalah pasangan yang sering mabuk-mabukan, tapi mereka masih peduli dengan Annie. Singkat cerita, di keesokan harinya, ketika Sirges ingin bekerja kembali, tanpa diduga dia bertemu kembali dengan wanita cantik itu lagi. Dia berpikir, kalau kejadian semalam hanyalah mimpi. Wanita itu kemudian meminta agar diperbolehkan ikut untuk menangkap ikan bersamanya. Karena tidak tega membiarkannya sendiri, Sirges kemudian mengajaknya untuk ikut. Di atas kapal, Sirges kembali menanyakan apakah dia sudah mengingat namanya. Dan wanita itu mengatakan kalau namanya adalah Haondin, yang bermakna gadis yang berasal dari lautan. Di hari itu banyak perangkap lobster Sirges yang kosong, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan mendadak, Ondin menyanyikan sebuah lagu yang indah, hingga sampai terdengar ke dalam lautan. Kemudian Sirges kembali mengangkat perangkapnya, dan dia terkejut karena mendapatkan banyak lobster yang besar. Dia tidak menyangka kalau nyanyian Ondin telah membawa keberuntungan padanya. Meskipun dalam hati, Sirges tidak percaya dengan hal itu. Sirges kemudian mengajaknya ke kota untuk menjual hasil tangkapannya. Tapi Ondin menolak ajakan itu karena dia tidak mau bertemu dengan orang lain, selain Sirges. Ondin terlihat senang karena telah membantunya, dan Ondin pun kemudian kembali pulang ke rumah. Karena mendapatkan rejeki lebih dari hasil penjualan tangkapannya, Sirges kemudian pergi ke toko pakaian wanita untuk membelikan hadiah untuk Ondin. Setelah dari sana, Sirges pergi menjemput Annie dari sekolahnya. Ketika dia akan mengantarkan pulang, Annie malah mengajaknya untuk balapan dengan kursi rodanya itu. Di dalam perjalanan pulang, Annie meminta ayahnya kembali menceritakan lanjutan dari cerita dongeng kemarin. Annie menganggap kalau wanita yang diceritakan itu adalah Selkie. Selkie adalah makhluk mitologi, yaitu seekor anjing laut yang dapat berubah menjadi manusia. Akhirnya Annie telah sampai di rumah, dan Sirges terus melanjutkan perjalanannya menuju rumah yang didiami oleh Ondin. Tetapi Annie masih penasaran dan curiga kalau cerita yang didengarnya adalah kisah dari ayahnya sendiri. Annie kemudian pergi mengikuti mobil ayahnya itu, dan menemukan kalau mobilnya berhenti di rumah bekas neneknya dulu. Sirges membawakan makanan dan memberikan hadiah pakaian yang ia beli kepada Ondin. Ondin berterima kasih kepada Sirges atas kebaikan hatinya, dan memberikan sebuah kecupan untuk Sirges. Dengan salah tingkah dan malu, Sirges kemudian pergi dari sana. Annie curiga kalau ayahnya telah menyembunyikan sesuatu darinya. Annie kemudian pergi ke perpustakaan untuk meminjam banyak buku, mengenai kisah Selkie. Kemudian terlihat Sirges menyempatkan untuk pergi ke gereja dan bertemu dengan pastur. Dia bercerita mengenai wanita yang ia temukan di laut. Keesokan harinya, Annie kembali pergi ke rumah neneknya untuk menceritahu kebenaran yang disembunyikan oleh ayahnya. Dari kejauhan, dia melihat seorang yang sedang berenang di sana. Saat keluar dari air, Ondin terkejut melihat seorang anak kecil yang sudah ada di hadapannya. Dengan kecakapan berbicara dari buku yang telah ia baca, Annie menganggap Ondin bukanlah seorang manusia, melainkan Selkie. Mereka kemudian saling berkenalan. Ondin tampak kebingungan dengan semua hal yang Annie katakan. Seakan-akan ia tahu semua hal tentang dirinya. Annie mengetahui kebenaran Ondin. Alasan mengampat dia ada di daratan dan tidak kembali ke dalam lautan. Itu karena dia telah kehilangan mantel anjing lautnya. Saat Annie akan pulang, Ondin pun memberikan sebuah ciuman pipi kepada Annie. Di lain sisi, diperlihatkan seorang pria asing yang tampak seperti sedang mencari sesuatu di kota itu. Hari pun berganti. Ketika Ondin sedang berjemur, Sirkes datang untuk mengajaknya menangkap ikan lagi bersamanya. Kemudian Ondin membantu Sirkes dengan memegang kemudi kapalnya. Namun tiba-tiba saja, pengawas kelautan melintasi kapal mereka, yang membuat Ondin ketakutan dan bersembunyi agar tidak kelihatan orang lain. Ondin lanjut mengemudikan kapal menggunakan kaki seksinya, yang tentu saja membuat Sirkes salah fokus melihatnya. Dalam kepanikan itu, Ondin kembali bersenandung menyanyikan lagu indah seperti kemarin. Dan betapa terkejutnya Sirkes saat sedang mengangkat jaringnya, yang tiba-tiba saja dipenuhi dengan banyak ikan. Bahkan di sana ada ikan salmon di dalam jaringnya, yang seharusnya memakai jaring khusus untuk menangkap ikan itu. Kemudian pengawas kelautan datang ke kapalnya. Mereka curiga kalau Sirkes menangkap ikan menggunakan pukat yang berbahaya. Mereka juga tampak kebingungan bagaimana bisa menangkap ikan salmon menggunakan jaring biasa. Pengawas kemudian memeriksa gudang peralatan kapalnya, dan betapa terkejutnya mereka ternyata ada wanita cantik di dalamnya. Ondin pun mengatakan hal yang sebenarnya, kalau ikan-ikan itu ditangkap dengan jaring biasa. Karena terpesona dengan kecantikan Ondin, pengawas pun percaya dan pergi meninggalkannya. Setelah pengawas lautan pergi, dia mengajak Ondin pergi ke kota untuk menjual ikan-ikan tangkapannya. Karena orang lain sudah terlanjur melihat keberadaannya, Ondin pun akhirnya mau ikut bersamanya. Saat dalam perjalanan menuju kota, pria asing kemarin tanpa tergejut melihat Ondin. Dan peranelayan lain, tanpa terpesona melihat wanita cantik yang ada di kapalnya Sirkes. Hari itu dia mendapatkan banyak uang dari hasil tangkapannya. Mereka kemudian pergi ke toko pakaian, dan juga mengajak Annie pergi bersamanya. Annie kelihatan bahagia karena bisa menemani dia memilih pakaian. Bahkan wanita-wanita di sana tanpa heboh, karena melihat ada wanita cantik di kota mereka. Esok harinya Annie diam-diam pergi mendatangi Ondin lagi. Mengetahui Annie yang tidak bisa berenang, Ondin kemudian mengajarinya. Saat sudah di dalam air, mendadak Ondin panik karena melihat sesuatu di dalam laut. Dia sangat terkejut dengan apa yang telah dia temukan. Annie mengatakan kalau itu adalah mantel anjing lautnya, dan meminta Ondin untuk menguburnya di dalam tanah, agar dia bisa tinggal 7 tahun lagi di daratan. Seperti itulah legenda yang ia baca di bukunya. Ondin pun mengikuti kemuan Annie dan mengajaknya untuk mengubur benda itu bersamanya di pekarangan kebun bunga neneknya. Dan dia mementah kepada Annie untuk merahasiakan hal ini. Di hari lain, Sirkes mengajak mereka berdua ke acara festival di kota. Saat di kapal, Annie menceritakan kisah Selgi kepada ayahnya, dan meminta agar Ondin mengakui kalau dia sebenarnya adalah Selgi. Tetapi dengan tegas, Ondin menyangkal kalau dirinya bukanlah Selgi. Di acara festival tersebut, pria asing kemarin sedang sibuk mencari wanita yang dia lihat kemarin, yaitu Ondin. Ketika telah sampai di acara festival, Annie meminta bukti kepada Ondin kalau dirinya memang bukanlah Selgi. Annie kemudian memacu kencang kursi rodanya. Annie dengan sengaja menjatuhkan dirinya ke dalam laut. Ondin langsung bergegas lompat untuk menyelamatkan Annie. Saat itu, Sirkes terlihat panik dan segera berlari menyusul mereka. Dan akhirnya Annie berhasil selamat dari kejadian itu. Dengan menggigil kedinginan, dia berkata kepada ayahnya kalau Ondin bisa bernafas di dalam lautan. Ondin tidak menyangka kalau Annie berani nekat melakukan hal itu demi mengetahui dirinya itu adalah Selgi. Sirkes kemudian mengantarnya pulang ke rumah Maura dan mengatakan kalau dia terjatuh karena mengajar bebek di sana. Dia kemudian juga mengantar Ondin pulang ke rumah ibunya. Sirkes menceritakan kepada Ondin tentang masa lalunya. Dia adalah seorang pecandu alkohol yang membuat dirinya sampai tidak mendapatkan hak asuh anaknya. Tetapi, karena penyakit yang diderita Annie membuat hidup Sirkes kini berubah. Di malam itu Sirkes tidak bisa menahan aura kecantikan Ondin hingga akhirnya mereka melakukan hubungan suami istri. Meskipun bukan suami istri. Aduh. Ondin pun merasakan kebahagiaan saat berhubungan dengan Sirkes. Keesokan harinya, Sirkes kembali menemui pastur dan dia melanjutkan cerita mengenai wanita yang ia temukan kemarin. Dengan jujur mengatakan kalau dia takut kehilangan wanita itu. Sepulang dari sana, mendadak pria asing kemarin telah berada di depan gereja. Dia menanyakan mengenai wanita yang ada di kapalnya Sirkes dan mengatakan kalau dia adalah pembawa keberuntungan di hidupnya. Kemudian pria asing itu langsung pergi meninggalkan Sirkes. Kemudian Sirkes melanjutkan aktivitasnya yaitu menemani Annie untuk melakukan terapi cuci darah lagi. Setelah tiba di rumah, ternyata Maura tidak ada di rumahnya. Tetapi Annie tahu di mana keberadaan ibunya dan mereka berdua kemudian pergi ke sana. Ternyata ibunya sedang berada di bar bersama dengan pacarnya yaitu Alex. Mereka sedang sibuk bermain biliar dan berbambuk mabukan. Sirkes meminta agar Annie bisa tinggal bersamanya satu malam. Namun Maura tidak mengizinkannya dan hanya mengajak Sirkes dengan menyuruhnya pulang agar bisa bertemu lagi dengan putri duyung itu. Annie meyakinkan ayahnya kalau dia akan baik-baik saja di sana. Ketika Ondine sedang tidur, mendadak dia dikejutkan dengan kehadiran sebuah mobil. Dia bergegas keluar dari rumah dan pergi bersembunyi. Ternyata yang datang adalah pria asing kemarin. Dia telah mengetahui keberadaan Ondine. Ketika Sirkes tiba di sana, betapa terkejutnya dia karena keadaan rumah itu sudah hancur berantakan. Dia langsung pergi berteriak mencari keberadaan Ondine. Akhirnya dia menemukannya yang sedang duduk dalam norong sungai. Ondine memberitahu kalau suaminya datang mencarinya untuk membawanya pergi. Sirkes kemudian memintanya untuk membuat permohonan agar suaminya pergi dari sana seperti apa yang telah Annie ceritakan kepadanya. Tetapi Ondine malah membuat permintaan lain yaitu agar Annie sembuh dari penyakitnya. Sirkes pun tersanjung dengan permohonan itu. Dengan emosi, pria asing tadi mencari keberadaan Ondine di kota. Dan secara bersamaan, Maura yang sedang dalam keadaan mabuk sedang mengendarai mobil menuju rumahnya. secara tiba-tiba Maura menabrak mobil pria asing itu yang membuatnya keluar jalur dan menabrak pebatas jalan. Alex pacarnya terlempar keluar dari mobil dan dia pun langsung koit. Di lain sisi, Sirkes mengajak Ondine pergi ke kota. Di dalam perjalanan, dia berhenti karena melihat ada kecelakaan dan betapa terkejutnya dia ketika melihat kalau itu adalah mobil Maura. Dengan panik, dia berlari untuk melihat keadaan anaknya. Ondine juga tanpa soal melihat kecelakaan itu dan pastur yang kebetulan juga ada di sana mencoba menenangkan Sirkes dan memberitahu kalau anaknya yaitu Annie baik-baik saja. Setelah tiba di rumah sakit, dokter memberitahu pada Sirkes kalau Annie harus segera dibawa ke ruang operasi untuk segera dilakukan penggantian ginjal. Karena secara tidak terduga, Alex memiliki kartu donor yang ternyata memiliki jaringan ginjal yang cocok dengan Annie. Di rumah sakit, tidak sengaja Ondine bertemu dengan pria asing yang juga mendapatkan perawatan akibat kecelakaan tadi. Akhirnya Ondine memberanikan diri untuk menemui pria asing itu dan pria asing itu meminta agar dia pulang bersamanya. Tapi Ondine memberitahu agar dia tidak mengganggu kehidupannya lagi. Di malam itu, operasi Annie berjalan dengan lancar dan Annie dinyatakan telah sembuh dari penyakit gagal ginjalnya. Sirkes tidak menyangka kalau permohonan Ondine telah terwujudkan. Kesokan harinya, Sirkes menemani Maura menabur abu keramasi Alex ke lautan. Karena kecelakaan yang telah ia alami, Maura memberikan izin kepada Sirkes agar Annie bisa tinggal bersamanya. Tetapi dengan catatan, Ondine tidak boleh ada bersamanya. Maura kemudian mengajak Sirkes untuk minum bersamanya. Awalnya Sirkes menolak, tapi karena Maura memaksa dan demi menghormati pemakaman Alex, dia pun akhirnya mengikuti kemauannya. hingga larut malam, Sirkes berada di bar dan akhirnya candu alkoholnya kembali kambu. Di dalam keadaan mabuk, dia kemudian pergi menemui Ondine yang sementara tinggal di dalam kapalnya karena Ondine masih ketakutan dikejar pria asing itu. Sirkes kemudian langsung menghidupkan kapalnya dan membawa Ondine ke Pulau Mercesuar, tempat biasanya anjing laut berkumpul agar dirinya bisa aman di sana. Setelah sampai di sana, ketika Ondine sedang duduk termenung, dalam keadaan masih mabuk, Sirkes kembali ke kapalnya dan langsung pergi dari pulau itu. Ondine tersadar dan langsung mengajarnya, tapi Sirkes memberitahu kalau manusia dan Selkie tidak bisa hidup bersama. Ondine pun menangis karena Sirkes pergi meninggalkannya. Di sana dia sendirian. Di saat malam menjelang, Ondine melepaskan mantel dan sepatunya dan dia pergi berenang meninggalkan pulau itu. Sirkes kemudian menjemput Annie dari rumah sakit dan membawa dia ke rumahnya. Saat Annie menanyakan keberadaan Ondine, Sirkes memberitahu kalau dia pergi sementara waktu. Tapi Annie yakin dia akan kembali secepatnya karena Ondine telah meninggalkan sesuatu di daratan. Di pagi hari saat Annie sedang menonton televisi, tak sengaja Sirkes mengganti sebuah saluran televisi yang menampilkan seorang yang sedang menyanyikan sebuah lagu. Sirkes tersentak dan sadar karena lagu itu sama seperti yang selalu dinyanyikan Ondine di kapalnya. Ia mengetahui kalau lagu tersebut nyata dan kepunyaan orang lain. Sirkes sadar kalau sebenarnya Ondine bukan Laselki. Sirkes kemudian bergegas pergi ke pulau itu. Dia mencari Ondine sambil berteriak di sana. Namun, dia tidak menemukannya. Dia hanya melihat mantel dan sepatunya di bebatuan dan dia juga melihat kalau Ondine berada di seberang pulau itu. Dengan cepat Sirkes langsung mendatangi pulau itu. Akhirnya, dia menemukan Ondine yang sedang terbaring kedinginan. Sirkes kemudian memberikan jaketnya dan memeluknya agar Ondine mendapatkan kehangatan. Dia meminta Ondine agar menceritakan tentang siapa dia sebenarnya. Dan akhirnya kebenaran pun terungkap. Ondine memberitahu kalau dirinya adalah seorang pengedar narkoba dari Rumania. Di waktu itu, dalam sekoci, dia bersama rekannya Freddick membawa satu kilo heroin yang disembunyikan di dalam sebuah tas. Tiba-tiba saja polisi pantai datang. Karena Freddick tidak bisa berenang, dia menyuruhnya menyelam untuk menarikan diri membawa heroin itu. Walaupun dia adalah perenang yang kuat, tapi akhirnya dia tenggelam ditaklukan oleh ombak Irlandia. Sempat berpikir kalau dirinya di hari itu akan mati. Tiba-tiba saja jaring ikan menangkapnya dan Sirkes adalah orang yang telah menyelamatkannya dari kematian. Setelah mendengar kebenaran itu, Sirkes membawa Ondine pulang ke rumahnya. Namun ternyata hal buruk telah terjadi. Freddick, dia sudah berada di dalam rumahnya. Karena sudah mengancam nyawa anaknya, Sirkes langsung menghajar Freddick. Tapi teman Freddick datang dan menodongkan pistol kepada Sirkes. Freddick meminta kepada Ondine agar mengembalikan heroinnya. Demi melindungi Annie dan Sirkes, dia memberitahu letak heroin tersebut. Mereka semua pergi ke kebun tempat heroin itu dikubur. Namun, saat Freddick sudah menggalinya, ternyata heroin itu tidak ada lagi di sana. Itu karena Annie telah memindahkannya agar tidak ada orang lain yang menemukannya. Annie masih percaya dengan cerita Selkie dan dia tidak mau Ondine pergi meninggalkannya. Jika mental anjing laut itu diberikan kepada mereka, Ondine berjanji kepada Annie tidak akan pergi meninggalkannya. Annie memberitahu kalau benda itu berada di perangkap lobster. Saat Freddick sedang menarik perangkap lobster keluar dari dalam laut, karena tahu Freddick tidak bisa berenang, Ondine kemudian menarik talinya yang membuat Freddick terjatuh ke dalam laut. Sirkes juga membantu mendorong dan menghajar temannya yang lain. akhirnya Freddick pun mati tenggelam karena berusaha mengambil heroin dalam perangkap lobster itu. Kemudian, polisi datang menangkap penjahat yang masih hidup dan juga membawa Ondine pergi bersama mereka. Keesokan harinya, Sirkes pergi menemui pastor dan memberitahu kalau dia telah mendapatkan informasi dari pengacara karena kejahatan yang telah dilakukan oleh Ondine, dia akan dideportasi dari negara Irlandia. Namun hal itu tidak berlaku jika Ondine menjadi warga negara Irlandia. Sirkes memiliki solusi yang lebih baik. Dia meminta pastor untuk memberkati mereka dalam sebuah pernikahan. Di penghujung film, Annie membantu Ondine merias baju pernikahannya dan Sirkes datang menjemput mereka. Kemudian mereka pergi bersama ke gereja. Kini mereka bertiga hidup bahagia bersama dan film pun selesai. Sari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata.